Komposisi mengerikan Arema FC musim 2022-2023, semua layak masuk starting eleven. Kedalaman skuad Arema FC musim ini jadi salah satu yang terbaik di Indonesia, khususnya pemain lokal, di setiap lini, mereka punya pemain inti dan pelapis yang kualitasnya setara. Keeper, Arema punya dua keeper yang punya kemampuan sama bagusnya, Adilson Maringa dan Teguh Amiruddin, keduanya sudah memberi bukti musim lalu. Musim ini, sepertinya komposisi keeper masih tak berubah. Maringa jadi pilihan utama, sedangkan Teguh pelapis untuk keeper ketiga, Andreas Francisco sepertinya masih harus menunggu dua pemain itu tumbang untuk dapat kesempatan main. Belakang, komposisi utama lini belakang tak akan berubah, karena kuarter pemain inti musim lalu masih dipertahankan, seperti Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi dan Ahmad Alfarizi. Tapi komposisi ini bisa saja berubah jika ada pemain lain yang tampil apik dalam sesi latihan, karena Arema mendatangkan beberapa pemain baru di lini belakang. Di lini tengah, Arema punya opsi lebih banyak, kemungkinan tiga gelandang yang akan dipasang adalah Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi dan Evan Dimas bakal jadi opsi utama. Kolaborasi ketiganya mulai diperlihatkan dalam awal persiapan, sayangnya, Evan mengalami cedera hamstring. Namun saat semua fit, tiga gelandang ini bakal membuat pola serangan Arema lebih terarah. Depan, lini depan Arema saat ini masih belum lengkap, striker asing mereka belum dirilis, karena manajemen masih menjalin komunikasi lebih lanjut. Namun barisan pemain lokal tak kalah kualitas, ada Dedik Setiawan yang bisa didampingi Dendy Santoso dan Adam Alis di sektor sayap. Untuk pelapisnya, masih ada Trisula Tito Hamzah, Hanis Sagara dan Ilham Udin Armain, tiga pemain yang secara tenaga masih bugar. Perkiraan susunan pemain, formasi 4-3-3, keeper Adilson Maringa, belakang Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi, Ahmad Alfarizi, tengah Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi, Evan Dimas, depan Dendy Santoso, Dedik Setiawan, Adam Alis. Terima kasih telah menonton!